Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib di Cak Mujib TV Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Oke nah disini ada sebuah liku Dari teman-teman sekalian yaitu Durian Musang King berasal dari Mana? Oke Di Indonesia ada, di Thailand ada Di Malaysia ada, di Brunei Ada, banyak sekali ini Dan berasal dari mana kah ya kan Durian Musang King ini apakah dari Indonesia Atau dari Malaysia, atau dari Thailand Nah langsung saja guys, saya sudah penasaran Langsung saja kita mulai videonya Let's go Oke ini dari Mutalib Bae guys Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Mutalib Bae Jangan lupa subscribe, like, dan share Jika bermanfaat untuk korang semua So hari ini, hari ini aku akan cerita Yaitu sejarah dan asal-usul Durian Musang King Hmm, ramai yang tak tahu Ataupun ramai yang tak tahu pasal durian Musang King ini kan Hmm, bagi peminat durian Jika diberi pilihan dan mempunyai duit yang mencukupi Sudah tentu durian Musang King Yang menjadi pilihan Rasa yang berlemak dan krim Menjadikan sebagai antara baka durian yang terbaik Dan sangat popular di Malaysia Ketika ini, ramai peminat durian Musang King Ataupun kotnya D197 Menyangka bahawa durian Musang King ini Berasal daripada Pahang Atau lebih tepat lagi Di Bentong dan Sekitar Rawup Walaupun banyak ladang durian Musang King Di kedua tempat ini Tahukah anda bahawa asal-usul Klon durian Musang King ini Sebenarnya berasal daripada Kelantan Berawal wak ini sebenarnya berasal daripada Kelantan Atau lebih tepat lagi daerah Tanah Merah Dah wujudnya lebih 200 tahun yang lalu Walaupun lebih dikenali dalam nama Musang King Nama sebenarnya adalah Raja Kunyen Induk terawal kelundurian ini Dia percayai ditanam di sekitar kawasan Pulau Raya Yang terletak berkatan dengan pekan Tanah Merah Kelantan Mengikut sejarah Induk pokok ini Dia percayai ditanam sekitar tahun 1800 Oleh Chun Shun Shang Seorang lelaki berbangsa Cina Yang telah bermigrasi ke gawasan tersebut Sekitar tahun 1790 Ditanam sekitar tahun 1800 Induk pokok ini Lebih 100 tahun sebelum ianya mati Pada tahun 1974 Akibat dipanah petir Walaupun bagaimanapun Legasi baka pokok ini Berjaya diselamatkan Kerana sebelum dipanah petir Seorang berkebut bernama Wee Chong Beng Sempat mengambil tunasnya Dan membiak mata tunas baka ini Encik Wee Chong Beng Kemudian telah mula menanam baka durian ini Dalam ladang seluas 4 eka Di kawasan Jelantuk Tanah Merah sekitar tahun 1970 Pada ketika itu Tiada siapa yang mengetahui Kestirman durian Raja Kunyik ini Dan beliau hanyalah menjual buah ini Sekitar kawasan Kota Baru Dan Tanah Merah Kemudian pada tahun 80an Bakar durian ini Mula ditanam di beberapa kawasan Sekitar antaranya Di beberapa tempat di Pahang Dan Gua Musung Di Gua Musang Dari situlah baka ini Mula tersebar dan dikenali Ramai di seluruh Malaysia Nombor 2 Surat beranak durian Raja Kunyik Ataupun Musang King Seorang pengguna Facebook Iaitu Muhammad Syafiq Ibrahim Baru-baru ini telah berkongsi Satu info yang dianggap Sebagai surat beranak Kepada durian Raja Kunyik ini Menurut beliau Durian ini telah didaftar Di cawangan pembangunan komodiditi Sedang pada tahun 1993 Di bawah nama Wee Chong Beng Pegawai yang bertanggungjawab mendaftarnya Adalah Encik Ibrahim bin Ismail Dari stesen cawangan komodiditi Pejabat Pertanian Batang Merbau Tanah Merah Kelantan Menurut Encik Ibrahim Apa saja nama yang diberikan Kepada diberikan Tetapi mempunyai Ciri-ciri Raja Kunyik Seperti bahagian bawahnya Yang memenyerupai Bentuk tapak Sulaiman Pangkal tangkainya Dibentuk isi durian Seperti kucing tidur Dengan rasa lemak manis Dan sedikit pahit Serta mempunyai Tangkai yang lebih besar Daripada durian klun yang lain Adalah dari klun Di satu sama tujuh Iaitu Raja Kunyik Sementara itu Sekiranya ada ke tanah merah Bolehlah datang ke Kampung Pulau Raja Untuk melihat Sendiri pohon induk durian Raja Kunyik ini Malah Telah dipina satu tubuh Di lokasi asal Raja Kunyik ini Dengan tulisan yang berbunyi Seperti berikut Lokasi asal durian kunyik Sejarah nenek moyang Chung Chung Seng Berasal daripada negara China Wilayah Hokkien Telah berhijrah ke Pulau Raja Tanah Merah pada tahun 1790 Chung Sung Seng Telah menanam pokok durian kunyik ini Di lokasi ini Pokok lelek pohon durian kunyik Sebenarnya 95 inci Pokok asal durian kunyik ini Mati pada Tahun 1974 Chung Teng Bun Yang mewarisi sehingga sekarang Sejak 1980 lagi Durian kunyik Tersohor merata dunia Ramai pengunjung datang Melawat lokasi asal durian kunyik Di kampung Pulau Raya Tahunah Melayu Kelantan Malaysia Nombor 3 Asal-usul Nama Musang King Walaupun didaftarkan sebagai Raja Kunyik Klon durian ini Lebih dikenali sebagai Nama Musang King Malah Jangan terkejut Kerana Kebanyakan peminat Musang King sendiri Tidak tahu bahawa Klon durian ini Didaftarkan atas nama Raja Kunyik Menurut Muhammad Awzi Kamarudin Penolong pengarah Bahagian Hortik Kulta Jabatan Pertanian Sedang Masyarakat Cina Tempatan menggelarnya Durian ini Sebagai Mao Seng Wang Yang bermasuk Raja Kucing Gunung Iaitu Merujuk kepada Bentuk isi durian Yang mirip Posisi Seekor kucing Sedang tidur Lama kelamaan Panggilan itu Terus melekat Dan mula digunakan Secara meluas Sehingga perkataan Mao Seng Ditukar kepada Sebutan Musang Iaitu Perhatikan perkataan ini Mempunyai bunyi Hampir sama Sementara itu Perkataan Wang Ditukar kepada King Sehingga Dikenali sebagai Musang King Sehingga kini Pada masa kini Beberapa tempat Dirauk Antaranya Sungai Cloud Dan Sungai Luan Dikenalpasti Antara Kawasan Menjadi Lokasi Popular Klun Dulian Musang King Ini Apa pendapat Korang Tentang Asal-usul Sejarah Musang King Inilah Iaitu Cerita Asal-usul Musang King Pada korang Yang Tak tahu Ataupun Dah tahu Bolehlah Iaitu Menulis pendapat Korang Dekat Bawah Komen Sebelum Itu Jangan lupa Korang Subscribe Like Dan Share Jika Bermanfaat Untuk Korang Semua Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ok guys Setelah Tadi Durian Musang King Berasal Dari Mana Dan Berasal Dari Malaysia Dan Ini Orang Cina Yang Nanam Dulunya Bisa Jadi Bibitnya Itu Dibawa Dari Cina Juga Saya Kurang Tahu Juga Nah Disini Coba Kita Melihat Komentar Komentarnya Permisi Terima Kasih Sobat Telah Berbagi Pengalaman Salam Sukses Panjang Kisah Dan Sejarah Musang King Sudah Memang Sudah Kalau Kita Tengok Saya Belum Makan Lagi Sebab Maha Sini Kan Aduh Sapu Enak Bagi Saya Enak Makan Oke Guys Itu Teman-teman Semua Yang Sudah Nonton Video Sampai Selesai Jangan Lupa Like Share Comment Subscribe Buat Teman-teman Semua Yang Mau Request Langsung Saja DM Instagram Saya Di Etcam Mujib Oke Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih